Hai Commerce, jangan ngaku-ngaku sebagai pencinta seni desain, teknologi, lifestyle, kalau belum datang ke sini ya. Stay tuned di cerita Queen of Law, edisi Indonesia Design District IDD di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pembangunan di PIK 2, yang merupakan ekstensi dari Pantai Indah Kapuk di Jakarta, Indonesia, mencakup berbagai proyek bagi hunian, komersial, rekreasi, dan fasilitas umum. Hari ini kita mampir ke Indonesia Design District IDD, ditemani sama kakak syantik, Kak Sylvia Yengki. IDD di Pantai Indah Kapuk 2, atau biasa dikenal dengan sebutan PIK 2, merupakan konsep baru dalam pengembangan kawasan yang diharapkan menjadi pusat desain dan gaya hidup terkemuka di Indonesia. IDD terinspirasi oleh keberhasilan distrik desain di beberapa kota besar dunia, seperti Miami Design District di Amerika Serikat, atau Tung Taiman Design Plaza di Seoul, Korea Selatan. IDD direncanakan sebagai kawasan multiguna yang berfokus pada pengalaman estetis dan interaktif, tempat di mana seni, desain, teknologi, dan gaya hidup bertemu dalam sebuah ekosistem yang kreatif dan dinamis. Konsep ini didesain dengan pendekatan yang mempertimbangkan baik aspek komersial maupun sosial, dengan harapan dapat menarik perhatian desainer, seniman, penggiat industri kreatif, serta pengunjung yang mencari inspirasi dan produk-produk unik. Perkembangan kawasan PIK 2 seperti Indonesia Design District ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dan upaya untuk menciptakan landmark baru yang menarik pengunjung domestik dan internasional. Objek desain di distrik ini mencakup galeri seni, toko desain, showroom, studio kreatif, teknologi, serta space untuk workshop dan edukasi. Selain itu, ditargetkan juga agar kawasan ini memiliki ruang hijau yang cukup untuk menambah kenyamanan dan estetika. Tenan-tenan kuliner, food and beverages-nya juga tampil dengan desain yang instagramable dan berbeda dengan store-store di lokasi mereka yang lain. Pembangunan Indonesia Design District di PIK 2 ini turut didukung oleh infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang tinggi, serta dukungan penuh dari pemerintah dan swasta untuk menjadikan Indonesia sebagai hub kreatif di tingkat regional maupun global. Agung Sedayu Group dan Salim Group berkolaborasi meresmikan Indonesia Design District di PIK 2 pada tanggal 16 September 2023 yang lalu. Retail berkonsep semi-outdoor yang sedang tren ini dikurasi oleh Amantara yang adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group. Dengan luas 12,1 hektare, IDD merupakan desain dan lifestyle expo terbesar di Indonesia saat ini. Pusat perbelanjaan ini diisi oleh lebih dari 200 brand lokal dan international yang sudah terkenal, mulai dari home living, interior, gaya hidup, elektronik, hingga karya seni. Setiap tenant hadir dengan konsep bangunan stand-alone yang artinya masing-masing store, berdiri sendiri dan didesain oleh arsitek ternama Indonesia seperti contohnya Andramatin untuk kayu lapis dan Yori Antar untuk ViroWall. Memasuki ruangan toilet di IDD, terasa sekali kemewahan yang memadukan keindahan estetika dan kenyamanan mutakhir. Wastafel yang dilengkapi dengan keran sensor otomatis untuk kebersihan tanpa sentuhan, dispenser sabun dan tisu yang siap tersedia. Ini bukan sekedar ruang fungsional, tapi sebuah pernyataan gaya hidup mewah, tempat setiap detail dirancang untuk memanjakan dan menginspirasi. Area outdoor koridor dan landscaping di IDD didesain oleh DP Architect yang berbasis di Singapura yang berkolaborasi dengan lokal studio Seniman Ruang. Sementara furniture di area umum didesain oleh Alvin Citrowirjo. Keterlibatan arsitek dan desainer dalam negeri turut merepresentasikan misi IDD dalam mendukung industri kreatif di Indonesia. Di akhir perjalanan hari ini, ingatlah bahwa keindahan tersembunyi di setiap detail, nikmati setiap momen, temukan keajaiban di setiap sudut, dan buat hari beranjak kamu tak terlupakan. See ya at your favorite mall!